Saudara Presiden Jokowi batal pindah kantor ke IKN pada bulan Juli ini karena belum siapnya sejumlah infrastruktur vital di Ibu Kota Negara Baru. Namun proyek IKN terus dikebut demi hud kemerdekaan RI ke-79 17 Agustus mendatang. Siapkah Nusantara? Tak sesuai rencana awal, Presiden Jokowi Dodo batal berkantor di Ibu Kota Nusantara mulai Juli 2024. Pasalnya, sarana penting seperti air, listrik, dan lokasi kantor Presiden belum 100% siap untuk pemindahan Ibu Kota dalam waktu dekat. Airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum, kalau siap pindah. Namun, target pemerintah mengadakan upacara kemerdekaan Indonesia Agustus mendatang di IKN belum berubah. Pada laman resminya, otorita IKN menyebut progres pembangunan infrastruktur batch 1 di Nusantara telah mencapai 84%, mencakup kompleks kantor pemerintahan dan perubahan, jaringan jalan, sistem air, listrik, telekomunikasi, serta terowongan multi-utility. Jumlah aspek utama untuk upacara kemerdekaan pun dikebut. Salah satunya, lapangan upacara di kawasan calon istana baru di IKN Nusantara. PLT Wakil Ketua Otorita IKN, Raja Juli Antoni menegaskan, gedung istana negara dan lapangan upacara di kawasan istana kepresidenan IKN masuk tahap finalisasi. Aspek penting lain, seperti infrastruktur listrik pun diburu. Antara lain, pembangunan transmisi dan gadu induk, pembangkit listrik tenaga surya 10 MW, dan PLTS berkapasitas 40 MW yang ditargetkan rampung November mendatang, serta jaringan distribusi tenaga listrik. Sementara, untuk upacara 17 Agustus mendatang, Otorita IKN menyiapkan skenario cadangan, mulai dari power supply hingga emergency genset. PLT Kepala Otorita IKN, sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono menambahkan, fasilitas vital lain seperti infrastruktur air minum akan segera rampung. Namun, Basuki menyebut, proyek IKN akan dihentikan sementara, mulai 10 Agustus mendatang. Insya Allah, 15 Juli ini rencananya, air minum sudah bisa masuk ke IKN, Menteri tanggal 19 akan ke sana. Rumah Menteri dari 36, mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Tanggal 10 Agustus, semua paski berakas sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus, saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Beijing France segera berhenti. Upacara kemerdekaan Indonesia, sejatinya perhelatan akbar yang akan dihadiri tamu penting. Tak hanya para pejabat, tapi juga perwakilan negara-negara sahabat. Siapkah Nusantara? Respons proyek IKN yang dikebut jelang upacara kemerdekaan, peneliti Sajokyo Institut, Eko Cahyono menilai, proyek IKN tak perlu dipaksakan. Tidak usah dipaksakan. Mengingat, masih banyak, selain fasilitas-fasilitas publik yang disampaikan tadi belum siap, tolong dengarkan juga banyak suara-suara masyarakat yang sebenarnya masih meragukan tentang keberlanjutan dari IKN ini. Masih banyak persoalan-persoalan yang dalam pandangan kami yang pernah penelitian di sana, itu belum terpenuhi urusan hak-hak sosial, hak agraria, hak lingkungan, yang semua masih menjadi kritik dari pembangunan IKN di sana. Sementara itu, kapan Ibu Kota pindah dari Jakarta ke Nusantara pun masih sumir. Presiden Jokowi bahkan menyebut, surat keputusan Presiden terkait pemindahan Ibu Kota bisa saja, baru terbit pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto nanti. Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala pun angkat bicara. JK menyebut, butuh waktu panjang untuk memindahkan Ibu Kota di tengah kebutuhan lain yang juga mendesak. Pindah ke kota itu, kalau pindah tidak ada ya waktu singkat. Brazil butuh 20 tahun, di kota lain juga hampir seperti itu. Tidak ada yang mau 5 tahun langsung pindah, tidak ada kok. Apalagi negara kesatuan. Tidak usah pindah dulu. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Benar dulu yang sudah ada gitu ya. Benar-benar di Jakarta, apa yang lalu lintas Jakarta itu lebih penting. Sendada dengan JK, anggota komisi 4 DPR fraksi PDIP, Jarod Saipel Hidaya menunturkan pemindahan Ibu Kota Negara terlalu dipaksakan. Perusaha pribadi melihat memang tidak mudah untuk melindah Ibu Kota dan jangan terlalu dipaksakan. Sangat tidak mudah masuk profisnya. Termasuk juga untuk upacara 17 Agustus. Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu asli. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap. Begitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang terbesar-besar. Yang terbesar-besar. Benar, jangan dipaksakan. Makanya di awal, jangan terlalu pedi. Dan sebelumnya kami menyampaikan juga, sangat siap. Sejap belum juga. Di sisi lain, pemerintah terus mengejar minat investor masuk ke IKN Nusantara. PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono pun membenarkan. Rencana Presiden Jokowi ke Uni Emirat Arab bertemu bos properti pendiri gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa, Mohamed Ali Rashad Al-Aqbar. Target investasi IKN harus tercapai jika tak ingin membebani anggaran negara. Di sisi lain, Jakarta yang segera tak lagi ibu kota. Dikabarkan tetap jadi lokasi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran seiring belum siapnya Nusantara. Menko Perekonomian Erlangia Hartarto memastikan pelantikan Prabowo-Gibran akan tetap dilaksanakan di gedung DPR-MPR Jakarta. Tanpa Presiden misalnya di Senayan atau di IKN, Pak? Ada info gak soal itu, Pak? Agenda kan di DPR. Masih di DPR sejauh ini udah deh, Pak? Harus di DPR. Terima kasih telah menonton!